Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini. Hari ini kita akan sama-sama mengenal kembali tentang surat pribadi dan juga surat dinas. Kita perhatikan slide-slide berikut ini. Nah, perhatikan nih, ini ada dua teks surat. Kita perhatikan, ada dua teks surat. Ada teks satu dan juga ada teks yang kedua. Kalau kita perhatikan, kedua teks ini termasuk ke dalam jenis surat pribadi. Kenapa termasuk ke dalam jenis surat pribadi? Karena suratnya ini dikirimkan oleh seseorang kepada seseorang yang lain. Atau bisa kita katakan suratnya ini ditujukan dari individu kepada individu yang lain. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu untuk teks yang pertama. Nah, untuk yang teks pertama ini suratnya dikirimkan oleh Alfie dan ditujukan kepada bule titik. Dan ditujukan kepada bulenya, yaitu sebagai penerima dari surat ini. Lalu, kira-kira isi suratnya itu apa? Yang pertama nih, ada memberikan informasi. Informasi apa? Informasi kabar Alfie beserta keluarganya. Kalian bisa lihat pada paragraf yang pertama ini. Lalu, ada lagi isi suratnya tidak hanya itu. Ada harapan untuk bule. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti itu. Lalu, isi surat yang selanjutnya itu adalah permohonan maaf. Karena sudah lama tidak berkirim kabar. Beserta alasannya. Kenapa sih Alfie ini sudah lama tidak berkirim kabar kepada bule-nya tersebut? Lalu, isi surat yang keempat itu adalah Menginformasikan bahwa ada teman Alfie yang pindah ke Sidiwarjo. Sehingga Alfie ini menyempatkan diri untuk menulis surat ini dan menitipkan sedikit oleh-oleh untuk torik. Seperti itu. Lalu, isi surat yang terakhir itu adalah harapan untuk torik dari Alfie. Jadi, ini adalah isi surat dari teks yang pertama. Jadi, ketika kalian ingin menentukan isi dari surat pribadi. Kalian harus betul-betul perhatikan setiap kalimatnya. Kira-kira isi suratnya ini tentang apa saja. Tidak hanya sekedar menanyakan kabar saja, atau harapan saja. Pasti isinya itu akan bervariasi atau bermacam-macam. Karena kan surat pribadi itu berkaitan dengan permasalahan pribadi. Lalu, kita perhatikan sekarang surat yang kedua. Pada teks yang kedua. Surat ini ditujukan untuk Nia. Suratnya ini untuk Nia yang dikirim oleh Onat. Nah, Onat ini adalah pengirimnya. Lalu, isi suratnya itu apa? Isi suratnya itu adalah ucapan ulang tahun untuk Nia. Lalu, ucapan terima kasih untuk Nia. Macam-macam nih. Terima kasihnya apa saja. Lalu, juga ada harapan untuk Nia. Semoga. Dan lain sebagainya ya. Ini adalah tiga isi surat dari Onat kepada Nia. Jadi, berdasarkan kedua surat ini, kita bisa sama-sama menyimpulkan. Apa sih surat pribadi itu? Nah, surat pribadi itu adalah surat yang dikirimkan seseorang kepada orang lain. Untuk keperluan atau kepentingan pribadi. Atau bisa kita katakan suratnya ini dikirim. Surat pribadi bisa kita katakan surat pribadi dikirim dari individu kepada individu lain. Ini adalah surat pribadi. Dan juga surat ini bisa dikirim kepada teman, sahabat, keluarga. Keluarga ini bisa adik, kakak, orang tua, tante, om, paman, dan lain-lain. Seperti itu, ini adalah surat pribadi. Lalu, kira-kira isi surat pribadi itu yang berkaitan dengan keperluan pribadi apa saja sih? Nah, kita lihat pada slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini menyatakan tentang tujuan komunikasi dari surat pribadi. Biasanya, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa surat pribadi ini menyampaikan sebuah informasi yang berkaitan dengan permasalahan pribadi. Apa saja sih permasalahan pribadi yang biasanya itu disampaikan di dalam surat pribadi. Yang pertama, bisa mengabarkan keadaan. Aku di sini baik-baik saja. Dan juga ada permohonan maaf. Aku minta maaf karena baru dapat membalas surat dari ibu sekarang. Misalnya seperti itu. Lalu, bisa juga memberi nasihat. Kalau memberi nasihat ini, biasanya itu surat yang dikirim oleh orang tua kepada anaknya. Biasanya itu isinya tentang nasihat-nasihat. Lalu, yang keempat, bisa menyampaikan perasaan. Perasaan ini bisa terasa rindu. Lalu, kagum. Ucapan bela sungkawa, ucapan selamat, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah isi surat yang berkaitan dengan permasalahan pribadi. Lalu, selanjutnya ada ciri-ciri surat pribadi. Tadi sudah disampaikan ya. Berkaitan dengan urusan pribadi. Dan juga, surat pribadi ini menggunakan bahasa yang sifatnya itu akrab atau santai. Atau bisa kita gunakan bahasa sehari-hari. Boleh. Menggunakan bahasa sehari-hari. Tapi ingat, harus menggunakan bahasa yang sopan. Meskipun bebas atau santai, kita harus memperhatikan kepada siapa sih kalian mengirim surat. Tidak mungkin. Kalian mengirim surat kepada teman dan kepada orang tua. Bahasa yang digunakan itu kalian samakan. Tidak mungkin seperti itu. Pasti akan ada perbedaannya. Jadi, tetap memperhatikan kesopanan di dalam penulisan surat. Meskipun akrab dan santai. Dan tadi, harus memperhatikan kesopanan dan kesantunan dalam penggunaan bahasanya. Sampai sini, ini adalah terkait dengan surat pribadi. Lalu, kita lanjut lagi. Ini ada dua jenis teks lagi. Teks surat. Ada teks yang ketiga dan juga ada teks yang keempat. Kita lihat dulu teks yang ketiga. Teks yang ketiga ini termasuk ke dalam surat binas. Kenapa surat binas? Karena, kalau kita lihat sekilas, surat ini dikeluarkan oleh lembaga. Lembaga sekolah. Sampai Islam Sunan Giri mengantih Gresik. Dan ditujukan kepada orang tua murid. Orang tua muridnya siapa? Nur Irwansyah. Berarti surat ini dikeluarkan dari lembaga untuk perseorangan atau untuk individu. Jadi, jelas ya. Pengiringnya itu adalah lembaga sekolah, yaitu Sampai Islam Sunan Giri mengantih Gresik. Dan ditujukan untuk wali murid Nur Irwansyah kelas 7A. Ini sebagai penerimanya. Lalu, isi suratnya ini apa? Isi suratnya ini adalah terkait dengan pemanggilan orang tua Nur Irwansyah kelas 7A tentang permasalahan kedisiplinan anaknya tersebut. Ini adalah untuk teks yang ketiga. Jenisnya jelas ya. Ini adalah jenis surat binas. Kalau surat binas yang dikeluarkan oleh lembaga, ciri khasnya itu biasanya ada kepala surat. Kepala surat ini. Dari yayasan sampai alamat ini ya. Ini adalah kepala surat. Biasanya ada logonya. Dan juga kalau yang dikeluarkan oleh lembaga, biasanya ada nomor surat, lampiran, dan juga prihal. Ini adalah ciri khas dari surat binas. Lalu kita lihat lagi teks yang keempat. Teks yang keempat ini juga masih jenis surat binas. Meskipun yang mengirim suratnya ini adalah individu, tetapi ditujukan kepada lembaga. Lembaganya itu adalah SMP Tunas Mandiri Malang. Dan spesifiknya lagi ini adalah untuk wali kelas 7A. Berarti pengirim surat ini adalah persoorangan yaitu orang tua Rahma Juita ditujukan kepada ibu wali kelas 7A SMP Tunas Mandiri Malang. Ini sebagai penerima. Isi suratnya itu apa? Isi suratnya ini adalah terkait dengan permohonan izin tidak masuk sekolah. Claudia Trisni dengan alasan sakit. Seperti itu. Oke, maaf ya. Ternyata ini bukan orang tua Rahma Juita, tetapi adalah orang tua Claudia Trisni. Rahma Juita ini adalah nama orang tuanya. Mau saya keliru. Nanti saya akan perbaiki di powerpoint yang akan saya kirimkan di Google Classroom ya. Oke, ini adalah teks yang keempat. Lalu kalian pasti bertanya-tanya. Memang boleh, bu? Surat dinas ini dikirimkan dari individu kepada lembaga. Boleh. Yang penting isinya itu berkaitan apa? Tentang topik kedinasan. Biasanya nih, kalau yang dikirimkan oleh individu itu bisa surat izin sakit atau izin tidak masuk sekolah. Bisa karena alasan sakit, urusan keluarga, dan lain sebagainya. Atau surat izin tidak masuk kerja, ini juga bisa. Atau surat lamaran pekerjaan. Itu kan dari individu kepada lembaga. Jadi kalian tidak perlu khawatir atau tidak perlu bingung. Yang penting isinya itu berkaitan dengan topik kedinasan. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa surat dinas ini adalah surat yang dikirimkan oleh lembaga kepada lembaga atau dari perseorangan kepada lembaga untuk keperluan dinas. Jadi bisa lembaga ke lembaga, atau lembaga ke perseorangan, atau perseorangan ke lembaga. Yang penting tujuannya itu adalah untuk keperluan dinas. Kenapa untuk keperluan dinas? Karena jelas tujuan komunikasi dari surat dinas ini adalah sebagai alat komunikasi untuk kepentingan dinas. Atau kepentingan kedinasan. Biasanya itu bisa permohonan izin tidak masuk sekolah, tidak masuk kerja, tidak masuk kuliah. Lalu surat lamaran kerja. Lalu permohonan izin peminjaman tempat. Lalu undangan rapat. Dan topik-topik kedinasan lainnya. Seperti itu. Ini adalah tujuan dari komunikasi surat dinas. Lalu, cari-cari surat dinas. Yang pertama, istilah berkaitan dengan topik kedinasan. Jelas tuh yang tadi sudah kita sampaikan. Lalu bahasa yang digunakan ini adalah persifat resmi. Untuk surat dinas ini, tidak bisa kita menggunakan bahasa sehari-hari yang biasa kita lakukan kepada teman sebaya. Tidak bisa. Bahasa yang digunakan ini harus bersifat resmi. Dan biasanya itu adalah menggunakan kata baku. Ini adalah materi kita pada hari ini berkaitan dengan surat pribadi dan surat dinas. Ini sebagai dasar untuk kita lanjut kepada materi di pertemuan selanjutnya. Sampai sini, apakah ada pertanyaan atau tidak? Jika ada pertanyaan, kalian bisa ajukan melalui grup WhatsApp. Dan kita akan berdiskusi langsung terkait dengan surat pribadi dan surat dinas yang akan saya berikan di grup, oke? Mohon maaf ya jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diterima dengan baik oleh kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.